Saudara tim Love for Polri menemukan sejumlah bahan dan alat pembuatan bahan peledak di lokasi tempat penggerbekan terduga teroris di Batu Malang. Tim gabungan yang terdiri dari Densus 88 dan Pol Dajatim melakukan olah TKP di rumah terduga teroris, rumahan Bunga Tanjung, Kota Batu. Pelaku diduga menyewa rumah untuk membuat sejumlah peledak karena polisi menemukan sejumlah bahan kimia dan alat pembuat bom ketika olah TKP. Tim Minafis dan penyidik Polri juga melakukan pengambilan sidik jari dan sampel DNA untuk mengumpulkan bukti dalam proses penyelidikan. Sebelumnya, polisi menangkap tiga terduga teroris pada Rabu Malam. Densus 88 juga menangkap satu terduga teroris di stasiun Solo Balapan, Solo, Jawa Tengah. Terduga teroris merupakan seorang penumpang di kereta api Gajayana yang melayani rute Malang, Jakarta. PT KAI membenarkan penangkapan ini dan mengimbau agar penumpang tidak membawa benda yang mudah meledak dan terbakar di dalam kereta. Melalui keterangan tertulis, VP Public Relations PT KAI, Ana Purba, membenarkan peristiwa penangkapan ini. KAI membenarkan terkait adanya penangkapan satu penumpang kereta api Gajayana di stasiun Solo Balapan pada Rabu 31 Juli pukul setengah delapan malam oleh Densus 88. KAI terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjamin keselamatan penumpang KAI. Again sangat jauh. Hebat terkait kita untuk men disappears.